ini saya terangkan, karena apa yang ada ayat wamin ayatihi, wamin ayatihi ini caranya pangeran, selamat mati kajian di muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kenal pangeran zaman yang dunia sampai kenal, pas akhirat pas kenal, pas latarabundal jahit, pas kenal, pas wayam lebun apa yang ada saya teruskan wamin ayatihi dan itu setengah sangking ayatnya apa yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada langit udah ber research disitu terdapat'M ERDULAN BUMI b importi orang-orang yang ada yang ada yang di sebelah di 38 olehmrihi, sebab keputusannya Allah yang ada yang ada yang dikalikan orang-orang yang ada yang bisa datang dikuasai membentuk selama panggrip mereka j impian bikini Flexan tapi Allah, mereka jaak-lahan lebih biasa malam bukan apakah ini orang yang ada yang berlaku jadi Am coordin saya akan berbicara yang tidak dapat meskipun saja tapi tidak mahu sistem antariksa karena saya seperti itu sementara saya orang yang berbicara semua orang yang berbicara saya akan menggabarkan diri saya akan menggabarkan diri menarik yang berbicara yang berbicara saya akan mengatakan diri kepada diri dari diri yang berkelompok trompet yang berbicara trompet, trompet adalah trompet kemerdekaan orang yang tahu apa, sangka kalah? semprong semprong ya rasa seru kan trompet saya nanti ingin mengenai kitab Sarai Ikhya kitab Itkhaf ini ini apa dengan kitab ini? saya nanti ingin mengenai logikannya karena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara suara itu suara yang dasar atau sur itu kan Israfel niop trompet, terus dunia ini apa? hancur itu teori ini dari beliau itu beliau pernah menggunakan simulasi gedung misalnya ditutup yang orang-orang apa jenisnya tukang musik-musik gak ngertes? gedung ditutup, ngakak kocok disetel sound system yang sangat kuat itu kacanya kan sakit apa? pecah, karena tertutup nah itu awa itu kenapa pakai suara? karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang gak terjangkau yang gak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan terjangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israfel untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai apa? pakai trompet itu semua itu tidak ada yang mikir dengan saya yang mereka tahu gak ada BPKB jadi kurut karena aku rapati dengan dihutang karena aku asli ini rapati juga kadang-kadang aku ingin kiai di bisnis tapi tanya-tanya terus saya mikir ngaji terus ditanggal barang repot misalnya kiai bisnis dihutang ditanggal semua terus kiai ini ditanggal tapi tidak rapati halim tidak 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 berdoa jadi ada ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit kerusaha dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu itu jadi 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 apa ya ya sudah itu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengeran itu tidak siap menerima suara karena itu saya menggunakan Israfil itu cukup pakai sangka kalah dia yang berbuka kembali itu Israfil yang dalam sangka kalah terjadi tangi minal kuburi sangking kubur kalau itu bukti ayat kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala kita punya roh saya ini saya kalau ditemukan saya mau ngaji ini benar-benar dari Nabi saya mau ngaji itu digampang lebih suaranya saya akan mengajikan ayat pengeran saya akan mengajikan itu diambil saja dan akhirnya ketika saya berlaku setelah yang menyebut saya itu rencanakan saya ketika itu saya itu kenangan jadi apa? saya itu kenapa? sepertinya saya adalah kata tapi berlaku saya juga ketika itu saya ketika itu saya ketika itu ada bukti, saya butuhkan sertifikat yang ini ada di sertifikat pengeran ada di beneran pengeran ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada tetapi itu tetap di Allah Ta'ala tetapi itu kagumannya Allah Sarasan menurut orang-orang yang berburu langit dan berardilan bumi Allah yang di langit bumi milkan kepemilikannya itu kerajaannya saya akan melakukan semua langit bumi milik Allah jadi saya akan melakukan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kita itu ada yang di malik ya umidin berarti raja dan di malik ya umidin berarti pemilik disebut raja, karena pemilik ciri utama pemilik itu raja yang dimilih miliki saya akan melakukan penciptaan dengan keperbukaan Lihatnya Allah, kagungannya Allah Cik Allah sebagai malik, cik Allah sebagai khalik Cik mereka sebagai hamba Allah s.w.t Aku nanti kabih, lagu maring Allah, Kau nanti itu, aku nurut kabih, Makti kita bisa nurut kabih Dan ini menganggap ilmu hakikat Nah cara Allah, orang kafir ya nurut Tapi nurutnya orang cara syariat, bukti orang tua, orang tua, orang mati Ya mati, maksudnya Allah nanti Aku nanti, aku nanti itu Aku nanti yang nurut aku Maksudnya nurut mereka itu harus nurut sekeh Aku nanti orang kafir mau mati Bukan, nyatanya Mati, akhirnya nurut mereka Nurut, maksudnya Kau nanti itu ada hakikat, apa hakikat? Karena orang Fasek yang nggak ingin mati Ya mati Jadi mulanya ada sudut dua Orang Fasek sudah nurut Orang kafir sudah nurut pengeran Dalam sudut pandang ilmu hakikat Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat Mereka pun nurut pengeran Tapi maksudnya nurut, orang mau mati Ya mati, orang mau kena musibah Ya kena musibah Maksudnya Allah nanti itu Maksudnya Allah nanti itu Karena Allah nanti itu Maksudnya nanti itu Maksudnya nanti itu Maksudnya kita nurut pengeran Kalau tidak bisa Sadar Dan mereka yang tidak Tidak ada yang mengatakan Yang penciptaan Semua itu Maksudnya 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 Semoga Pada suhu Yang tiba gampang Yangibel Lungkin Kuntung Dewed Lake Maksudnya Kembali Sebetulnya Maksudnya 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 Sudah selesai Cuma Umumnya Carapan Qui Yang kami debe ети dan